Intro Inilah menu yang tengah fenomenal dan diburu para pecinta kuliner di Manado. Rasanya lezat dan goreh. Biasanya rahang tuna disantap bersama nasi, sayur kangkung, dan sambal dabu-daburica. Menu rahang tuna biasanya laris manis pada jam makan siang. Namun, para pecinta kuliner tetap bisa mendapatkannya setiap waktu. Karena rasa ini enak, terus paling fenomenal kalau di Manado. Rasanya enak, terus puas makan banyak. Puas ya, ikannya besar? Oke, manis? Dagingnya. Banyak daging ya rahang tuna ya? Dulu rahang tuna biasanya dibuat oleh para pengusaha pabrik ikan tuna karena tidak masuk standar ekspor. Tapi kini, rahang tuna justru membawa keberuntungan bagi para pengusaha rumah makan di Manado. Rahang tuna rica menjadi menu terlaris yang diburu konsumen. Dulunya rahang tuna itu nggak dianggap orang, biasanya hanya dibuang. Untuk sekarang, kita coba memanfaatkan rahang tuna yang dibuang oleh para pengusaha ikan tuna. Nah, kita ambil rahangnya dan kita coba olah untuk dibakar dan dibuat. Biasanya kita buat wukun. Dan ternyata, untuk sekarang ini, laris di pasaran. Hampir seluruh rumah makan ikan bakar menyediakan menu rahang ikan tuna di kota Manado. Harganya beragam, tapi masih terjangkau, yakni di bawah 50 ribu rupiah. Michelle Dejongker, Manado. Terima kasih telah menonton!